Dan Pak Perusahaan untuk mengetahui kondisi terkini terkait permulaan arus mudik di gerbang tolcik comeback utama, kami telah terhubung dengan rekan Gina Atikasari di lokasi. Gina, silahkan dengan laporan Anda. Ya Agung, per tanggal 23 Mei kemarin, Jasa Marga dan Menteri Pekerja Umum serta Perumahan Rakyat baru saja menetapkan peraturan baru yakni merubah jalur transaksi tol dari Cikarang Utama ke Cikampek Utama dan Kalihurib Utama. Dan peraturan ini memang dibuat dikarenakan adanya beberapa alasan yakni tidak memadai gerbang tol di Cikarang Utama sehingga menyebabkan adanya kepadatan. Selain itu dengan adanya pier di gerbang tol Cikarang Utama menyebabkan adanya bottleneck dan antrian panjang di sepanjang gerbang tol Cikarang Utama. Dan adanya jalur transjawa yang menyebabkan meningkatnya arus mudik serta arus balik sebanyak 15 persen. Ada pun karena kebijakan ini ditetapkan yakni adanya pemerataan tarif di beberapa wilayah, salah satunya wilayah 1 sebesar Rp1.500, wilayah 2 Rp4.500, wilayah 3 Rp12.500, dan wilayah 4 Rp15.000. Dan terhitung 4 hari setelah ditetapkan adanya penetapan perubahan jalur tol tersebut, bisa dilihat memang di belakang saya belum ditemukan adanya kepadatan volume kendaraan. Selain itu, sejak tadi pagi memang tidak ditemukan adanya kemacatan atau keberhentian di gerbang tol di sepanjang Cikampek Utama ini. Ya, Agung. Baik, terima kasih Gina. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.